Hai cofrens, pada soal ini diberikan 4 pernyataan dan manakah dari keempat pernyataan ini yang tidak termasuk sebagai upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya pemanasan global akibat tingginya jumlah karbon dioksida. Nah untuk mengerjakan soal ini kita akan membahas di dalam konsep fisika geografi, yang mana kita dapat bahas satu persatu mulai dari opsi yang pertama, yaitu selalu memeriksa emisi gas buangan kendaraan bermotor. Yaitu kita mengetahui bahwa uji emisi adalah bertujuan untuk mengetahui kelayakan dari suatu kendaraan bermotor, karena mengingat digunakannya kendaraan bermotor pasti akan menghasilkan emisi yang juga berdampak menyebarkan polusi di lingkungan. Yang mana kita dapat mengetahui bahwa mobil atau kendaraan bermotor lainnya merupakan penyumbang sumber CO2 atau karbon dioksida terbesar di perkotaan, sehingga dengan melakukan uji emisi juga akan mengetahui seberapa layak kendaraan bermotor ini masih dapat digunakan, sehingga emisi yang dihasilkan juga dapat diminimalisir agar tidak menimbulkan pencemaran di dalam lingkungan. Sehingga untuk opsi A merupakan upaya yang tepat. Selanjutnya opsi B adalah memperbanyak kendaraan bermotor dengan tenaga baterai, yang mana kita ketahui baterai merupakan tenaga yang nantinya akan diubah menjadi energi listrik yang dapat menggerakkan kendaraan bermotor, yang mana listrik di sini dijadikan sebagai energi alternatif untuk menggantikan bahan bakar minyak, yang juga sekarang ini menjadi perhatian, karena bahan bakar minyak menghasilkan emisi berupa salah satunya adalah timbal, serta juga pembakaran yang terjadi dalam kendaraan menghasilkan buangan berupa CO2 atau karbon dioksida, sehingga dengan adanya mobil listrik ini atau kendaraan bermotor listrik dapat mengurangi emisi, sehingga untuk opsi B juga merupakan upaya yang tepat. Selanjutnya C adalah melakukan pengolahan limbah gas sebelum dibuang oleh pabrik, yang mana kita mengetahui limbah gas dapat mengandung senyawa diantaranya CO atau karbon monoksida, CO2 karbon dioksida, SO2 atau sulfur dioksida, dan juga NH3 yang merupakan amonia, sehingga dengan dilakukannya pengolahan terhadap limbah gas, maka akan mampu meminimalisir pencemaran oleh senyawa berbahaya, yang juga dapat memicu terjadinya global warming, sehingga untuk opsi C juga upaya yang tepat, dan yang terakhir yang D adalah menambah dan menjaga hutan sebagai paru-paru dunia. Nah kita mengetahui hutan juga merupakan penghasil oksigen atau O2 di bumi, yang mana dapat membantu menyimbangkan kadar oksigen dan juga karbon dioksida, yang mana dalam proses fotosintesis akan membantu proses penipisan CO2 karena dibutuhkan di dalam prosesnya secara bertahap, sehingga untuk opsi D juga dapat dikatakan sebagai salah satu upaya untuk mencegah atau menangani pemanasan global yang terjadi akibat tingginya jumlah CO2. Sehingga untuk soal ini tidak terdapat opsi yang tepat atau jika kita tambahkan opsi ke E, yaitu adalah bukan salah satu dari jawaban di atas. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.